Intro Mengusung tema menuju media yang profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan Direktorat Intelijen Keamanan atau DIT Intel Kampolda Kalimantan Selatan gelar Focus Group Discussion atau FGD di salah satu hotel di Kabupaten Banjar, Kamis Pagi FGD digelar dengan mengundang pemateri dari Persatuan Wartawan Indonesia Dinas Kominfo Council serta Ahli Pers Dewan Pers dengan tujuan meningkatkan kualitas wartawan serta karya jurnalistik yang dikeluarkan medianya Kasih kemitraan komunikasi publik Dinas Kominfo Kalimantan Selatan Erlinda Puspitasari yang juga sebagai narasumber menyampaikan pihaknya akan lebih meningkatkan intensitas komunikasi dengan awak media untuk mendukung tujuan kegiatan ini Dengan media maupun insan pers yang profesional diharapkan dapat membantu peran Kominfo dalam upaya mengurangi atau bahkan menghilangkan berita hoax Alhamdulillah bisa ketemu di buatan media yang mungkin sebuah ada kesempatan gitu ya kita memang ke depan akan lebih meningkatkan intensitas komunikasi dengan para orang hadiah karena bagaimana media ini mitra dari pemerintah daerah pemerintah daerah butuh media begitu pun media butuh juga dari pemerintah daerah Nah jadi kita akan silingi lah ke depan Jadi kegiatan ini kan kegiatannya ditentang dalam hal untuk masalah pemerintahan yang profesional maksudnya Nah jadi diharapkan dari media-media itu juga harus memberikan berita itu harusnya selektif Jangan sampai membuat berita yang seperti saya sampaikan di materi tadi berita hoax FGD sendiri tidak hanya diikuti insan pers juga kegiatan ini mengundang mahasiswa politeknik tanah laut mahasiswa Universitas Lambung Bangkurat serta organisasi kemitraan Polri Manua TV Kabupaten Banjar melaporkan